Hai Sobat Petualang Di malam Jumat ini saya akan membahas mengenai lokasi angker di Jawa Timur Yang mungkin Sobat Petualang bisa kunjungi jika berani Jawa Timur memang memiliki banyak mitos dan lokasi angker Tak hanya di Banyuwangi saja yang dianggap sebagai lokasi cerita KKN di desa penari Namun di kota lain juga memiliki tempat angker dan kisahnya sendiri-sendiri Tempat horornya pun tak melulu di sebuah lokasi yang sedikit penduduknya Namun berada di lokasi pemukinan pun ada tempat angker Sudah penasaran akan tempat-tempat horor di Jawa Timur Berikut lokasi angker di Jawa Timur yang saya rangkum dari berbagai sumber Yang pertama rumah hantu darmo yang berada di Surabaya Siapa yang tak kenal rumah hantu darmo dari Surabaya? Rumah yang kini telah ditinggalkan oleh pemiliknya ini jadi rumah hantu yang terkenal Lokasinya berada di sekitar kawasan elit yaitu di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya Rumah hantu darmo memiliki kisah bahwa rumah ini adalah hasil dari pesugihan pemiliknya Seperti halnya cerita pesugihan tentu membutuhkan tumbal dan sesajen untuk menjaga kelancaran dan keamanan orang yang menganut pesugihan Pemilik rumah ini sempat tak ingin memberikan tumbal dan sesajen lagi Dikarenakan tak ingin memberikan tumbal lagi Pemilik dan penghuni rumah ini pun mencoba kabur melalui jalur laut dengan anggapan akan menghentikan kutukan Namun yang terjadi adalah kapal yang ditempanginya tenggelam Diketahui kedua penjaga rumah ini juga tewas terbunuh dan kasusnya tidak pernah terungkap Kabarnya kedua penjaga itu tewas karena dijadikan sebagai pengganti tumbal yang belum dibalik Di dalam rumah sendiri yang bekas kebakaran Sudah banyak tumbuh ilalang dan rumput Serta pepohonan yang mulai tumbuh besar Selain itu banyak coretan-coretan yang semakin membuat bulu kuduk merinding Yang kedua Wesata Rowo Bayu di Banyuwangi Di Banyuwangi bukan hanya alas purwo yang terkenal Akan keangkerannya Akan tetapi Ada juga Rowo Bayu Yang mana tempat petilasan dan tempat yang digunakan untuk ritual Tentu menyimpan kisah magis tersendiri Dimana dibuktikan oleh orang-orang yang tetap datang ke tempat tersebut untuk melakukan ritual Tentu sebagai tempat yang digunakan untuk ritual Tempat tersebut bukanlah tempat biasa Kamu pun harus menjaga sikap dan hati-hati ketika berkunjung ke tempat tersebut Seperti halnya saat berkunjung ke Rowo Bayu yang sekarang digunakan untuk Tempat ini diakini masyarakat sebagai tempat favorit semedif Prabu Tawang Alun pada masa lalu Rowo Bayu juga arat dengan nilai sejarah Kini selain sebagai destinasi wisata alam Tempat ini juga menjadi tempat spiritual Tidak jarang pengunjung yang datang dengan melakukan spiritual di sekitar petilasan Prabu Tawang Alun Yang ketiga Alas ketonggo yang berada di Ngawi Di Banyuwangi ada alas purwa Di Ngawi pun ada alas ketonggo atau yang kadang disebut dengan alas seriganti Alas ketonggo diakini sebagai petilasan Raja Brawijaya Selain itu tempat ini juga menjadi tempat yang khusus untuk sebuah ritual Berlokasi tidak jauh dari pusat kota Ngawi Alas ketonggo pada saat gelaran pemilu terkadang menjadi tempat untuk ritual para calon legislatif Ritual tersebut dilakukan dengan cara mandi di aliran sungai yang berada di lokasi tersebut Alas ketonggo sendiri memiliki banyak tempat Dan tempat tersebut Biasa digunakan Untuk mencari ketenangan maupun Untuk mencari pesugihan Empat Alas purwa yang berada di Banyuwangi Pantai Pelengkung berada di kawasan tempat nasional alas purwa Banyuwangi sebagai wilayah yang berada di ujung timur pulau Jawa Di sini terdapat Taman Nasional alas purwa yang merupakan sebuah hutan cagar alam Yang berfungsi sebagai daerah hutan lindung untuk hewan dan tumbuhan di alam Selain sekarang sebagai hutan lindung Alas purwa sendiri memiliki kisah mistis Bahwa tempat tersebut adalah tempat berkumpulnya para jin Bahkan beberapa paranormal meyakini bahwa alas purwa tempat kerajaan jin di dalamnya Penduduk sekitar pun tak jarang yang melihat sosok penampakan mengerikan Seperti jin Kuntilanak dan gendrua Selain itu Di alas purwa terdapat banyak gua Gua yang mana biasanya dibuat untuk tempat semedi Ataupun mencari ketenangan Yang kelima Alas lalu jiwa Di gunung Arjuna Lokasi ini bernama alas lalu jiwa Yang berarti hutan lupa diri Yang berada di wilayah gunung Arjuna Berada di lokasi sebuah gunung yang digunakan untuk wisata pendakian Tentu alas ini sangat familiar bagi para pendaki gunung Kita sudah sering mendengar kabar Tentang hilangnya pendaki di sebuah gunung Dan bahkan cerita-cerita mistis ketika seorang mendaki sebuah gunung Alas lalu jiwa ini pun punya kisah mistisnya tersendiri Seperti para pendaki yang tersesat Atau bahkan hanya berputar-putar di lokasi yang sama Nah Sobat petualang Dari 5 tempat wisata horror yang ada di jauh timur tersebut Mana yang anda ingin kunjung Sebagai tempat uji nyali Di malam hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya